Bab 48 Pembawaan Carson Chen Cantik dari mana? Cepat coba elek obatnya Carson Chen berkata dan merusak suasana Coba, coba obatnya Benar saja, kalimat ini membuat Valet Zhang Yang sudah meredakan suasana hatinya Kembali Chen berut Ini tidak bisa menyalahkan Valet Zhang yang marah Berani-beraninya dia memperlakukannya sebagai kelinci percobaan Siapapun juga akan marah Carson Chen buru-buru menjelaskan Apakah kamu masih tidak percaya dengan kemampuan medisku? Sebotol obat ini disebut cairan kecantikan Valet Tentu saja kamu harus minum botol pertama Demi membuju Valet Zhang Carson Chen bahkan terpaksa mengganti nama obatnya Tapi trik ini berhasil Begitu Carson Chen selesai berbicara Wajah Valet Zhang langsung tertutup awan merah Sedikit malu dan tersentuh Tapi dia masih sedikit mengernyitkan hidung Dan berkata tidak puas Cih, siapa yang mau Namanya terlalu norak Oh, kamu tidak suka ya? Lupakan saja Kerja keras aku pun terbuang begitu saja Carson Chen berpura-pura menghela nafas Dan berpura-pura ingin mengambil obatnya kembali Valet Zhang langsung cemas ketika mendengar ini Dia meraih cairan kecantikan Valet Di tangan Carson Chen dan berkata Siapa bilang tidak mau Kamu sama sekali tidak tulus Huh Bodoh Carson Chen menyentuh hidung kecilnya Valet Huh, kedengarannya bagus Tapi tetap saja butuh aku untuk menguji obat untukmu Valet Zhang bisa mengerti ekspresinya Tapi dia dengan patuh minum cairan kecantikan Yang dinamai menurut namanya Obat ini manis dan enak Valet Zhang menghela nafas setelah minum seteguk Begitu obat masuk ke dalam tubuh Efeknya langsung muncul Kulit Valet Zhang menjadi putih dan halus Dengan kecepatan yang dapat terlihat dengan mata telanjang Dan kulitnya yang sudah bagus menjadi semakin merah mudah Dan dia juga merasa bahwa kulitnya menjadi lebih kencang Halus dan lebih elastis Seperti telur rebus yang kulitnya baru dikupas Bahkan dia sendiri tidak tahan untuk menyentuhnya lagi dan lagi Meskipun dia telah melihat perubahan pada ibu Chen sebelumnya Valet Zhang masih terkejut dengan hasiat obat ini Wanita mana yang tidak suka menjadi cantik Ekspresi gembira Valet Zhang seperti seorang gadis kecil Mendapatkan boneka kesayangannya Dilihat Carson Chen sepenuhnya Dia diam-diam berkata di dalam hatinya Sepertinya sukses Carson Chen bertanya sambil tersenyum Bagaimana? Suamimu tidak bohong padamu kan? Efek obatnya bagus kan? Ham, kamu suami siapa? Dasar tidak tahu malul Kata Valet Zhang Tapi kemudian dia bangkit dan mencium pipi Carson Chen Lalu berkata Karena efek obat ini Aku memberimu hadiah itu Ciuman ini membuat Carson Chen sedikit lengah Dan ketika dia melihat senyum nakal di wajah Valet Zhang Dia berpikir dalam hati bahwa Sepertinya sudah waktunya baginya untuk melihat sisi buasnya Tetapi sebelum dia bisa bergerak Dia mendengar dering telepon dari sakunya Dan mengeluarkannya untuk melihat bahwa telepon itu dari Dexter Liu Hei, kakak Dexter Carson Chen menjawab telepon Carson Chen, cepatlah datang menemui Sir Lei Jia di Fairview Mansion Aku dan wali kota juga ada di sini Dexter Liu berkata dengan suara rendah di telepon Buru-buru sekali Aku sedang menemani pacarku Carson Chen berkata dengan sedikit tidak senang Panggilan ini datang di waktu yang tidak tepat Sir Lei Jia telah memutuskan untuk menginvestasikan uangnya di kota Lingki Jika kamu tidak datang Tidak akan sempat Suara Dexter Liu penuh dengan kecemasan Ah, jangan khawatir Aku akan pergi sekarang juga Carson Chen juga sedikit terkejut dengan kabar tersebut Sepertinya dia harus segera ke sana Jangan sampal bebek yang sudah dimasak itu terbang lagi Fahlet, maafkan aku, disan Carson Chen menjelaskan dengan perasaan bersalah Padahal dia sudah bilang akan menemaninya hari ini Tetapi sebelum dia selesai berbicara Fahlet Zhang bergegas untuk mengatakan Tidak apa-apa, urusanmu lebih penting Ya, Carson Chen mengangguk dalam-dalam Tidak mengatakan apa-apa Hanya memeluk tubuh halus Fahlet Zhang Lalu mencium Fahlet Zhang dengan penuh gairah Setelah berciuman untuk waktu yang lama Kedua orang itu berpisah Wajah Fahlet Zhang memerah dan terengah-engah Lalu dia mengerang Apa yang kamu lakukan? Banyak orang yang menonton Carson Chen berkata sambil menyeringai Kalau mereka mau lihat, ya biarkan saja Mencium pacarku tidak melanggar hukum Fahlet Zhang menyentil dahi Carson Chen dengan tangannya Dan berkata dengan manis dan tanpa daya Kamu ini tahunya iseng Setelah berpisah dengan Fahlet Zhang Carson Chen pergi langsung ke Fairview Mansion Fairview Mansion, terletak di sebelah kantor pemerintah kota Jin Siu Adalah Wisma pemerintah kota untuk menyambut tamu Meskipun namanya Wisma Karena digunakan untuk menerima tamu VIP Jadi fasilitas di dalamnya tidak kalah dari hotel berbintang Lirna Begitu Carson Chen tiba di depan pintu Seorang satpam berjalan dan menghentikannya Hel, 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 kamu bocah mau ngapain? Apakah kamu tahu ini tempat apa? Main masuk sajal Meskipun wajah sombong satpam itu membuat Carson Chen sangat tidak senang Tetapi sekarang dia tidak peduli dengan orang kecil seperti dia Bagaimanapun, levelnya tidak sama Dia hanya dengan sangat tenang dan santai berkata Halo, aku adalah terman nonasir Lei Jiao Tidak menyangka, tidak hanya dia tidak membiarkan dia masuk Dia mendorong Carson Chen keluar menjauh dari pintu Pergi sana, kamu kira kamu bilang kamu teman Sir Lei Jiao Jadi dia adalah temanmu Apakah ada bukti? Satpam itu melihat Carson Chen masih muda Dan tidak mengatakan dia itu siapa Jadi langsung melihat rendah dia Dan juga jika teman Sir Lei Jiao datang Asisten Sir Lei Jiao pasti akan menelpon satpam Yang terpenting, satpam tahu bahwa wali kota dan Sir Lei Jiao sedang bersama sekarang Jika dia membiarkan seseorang yang tidak diketahui asalnya masuk Dia bisa dipecat kali Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mendorongku? Kesabaran Carson Chen hampir mencapai balas Apa maksud Dexter Liu? Meminta dirinya untuk datang Tetapi dia bahkan tidak bisa masuk ke pintu Mendorongmu Aku masih ingin memukuli Kamul Satpam itu belum pernah melihat orang seperti Carson Chen yang tidak tahu diri Dan sambil berbicara Sambil ingin memukulnya Hentikan Tapi sebelum dia bisa menyentuh Carson Chen Dia mendengar teguran datang dari belakangnya Menyentuh teman nona Sir Lei Jiao Apakah ini kualitas staff Ferviu Mansion? Orang itu menegur dengan nada buruk Ketika satpam melihat orang itu Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa Dan keringat di dahinya tiba-tiba mengalir jatuh Orang itu mengenakan kacamata berbingkai emas di wajahnya Itu adalah asisten pribadi Sir Lei Jiao dan kenalan lama Carson Chen Thomas Dul Itu, asisten Du Saya benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah teman nona Sir Lei Jiao Satpam itu membela diri dengan rasa bersalah Carson Chen sudah memberi tahunya identitasnya sejak awal Hanya saja dia tidak mempercayainya Dan dia juga dapat melihat bahwa identitas pemuda ini sangat tidak biasa Sampai dia dapat membuat Thomas Du turun untuk menyambutnya secara pribadi Bahkan wali kota tidak mendapatkan perlakuan ini Dia sangat menyesal sekarang Dia benar-benar buta Bisa-bisanya dia masih mau memukulinya Carson Chen, apa kamu baik-baik saja Jangan khawatir Aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada wali kota Jin Siu Dasari Thomas Du masih marah akan perlakuan yang diberikan kepada Carson Chen Tanpa diduga, Carson Chen hanya melambaikan tangannya dan berkata Tidak apa, jangan mempersulit dia, ini adalah tugasnya Ini yang namanya pembawaan Ini yang namanya level Carson Chen memberi pelajaran kepada Satpam Parubaya ini Dia memang harus melakukan pekerjaannya dengan baik Tetapi minimal juga harus memiliki rasa hormat kepada orang lain Bab 49 bertemu dengan Sir Lei Jiao lagi Carson Chen mengikuti Thomas Du naik ke atas Thomas Du mengedipkan mata dan bertanya Apakah kamu di sini untuk membantu Dexter Liu sebagai pelobi Carson Chen melirik Thomas Du dan tersenyum tidak menjawab Thomas Du melanjutkan Bro, jangan salahkan aku tidak mengingatimu Aku telah kenal Sir Lei Jiao cukup lama Dia memberiku kesan sebagai orang yang Yang membedakan urusan kerja dan kehidupan pribadi dengan jelas Dan kamu juga mengerti gaya orang barat Jadi kemungkinan dia tidak akan memberimu muka Benarkah? Carson Chen berkata dengan senyum misterius Bagus kalau begitu Thomas Du seperti jatuh ke dalam awan Dia benar-benar tidak mengerti apa Yang dimaksud Carson Chen Tapi dia masih berkata Sebenarnya, berdasarkan perasaan pribadiku Aku lebih suka kota Jin Siu Karena kamu ada di sini Tetapi aku benar-benar tidak memiliki hak Untuk memberi nona Sir Lei Jiao saran Tidak ada yang salah dengan kata-kata Thomas Du Carson Chen tahu bahwa kata-katanya itu Tidak boleh dipercaya semua Tetapi itu juga sangat berguna Terima kasih Kak Du Jangan khawatir Tidak peduli apakah proyek ini Dapat bertahan di kota Jin Siu atau tidak Aku akan menganggapmu sebagai Saudara Carson Chen berkata dengan tulus Saat mereka berbicara Keduanya telah tiba di luar pintu ruang pertemuan Thomas Du mengetuk pintu Dan suara Sir Lei Jiao datang dari dalam Silakan masuk Begitu Carson Chen memasuki pintu Dia dapat melihat Sir Lei Jiao Hari ini dia mengenakan celana jeans ketat Kemeja putih lengan pendek Rambut emas diikat di belakang kepalanya Gaya minimalis ini menguraikan sosoknya yang seksi Dan membuatnya terlihat seksi dan profesional Sir Lei Jiao berjalan menuju Carson Chen Sambil tersenyum Dan memberinya pelukan hangat Carson Chen membungkuk sedikit Untuk menghindari rasa canggung yang tidak perlu Tidak ada cara lain Pakaian musim panas terlalu tipis Tubuh Sir Lei Jiao terlalu menarik Carson Chen Kamu sudah sampai Pada saat ini Dexter Liu juga datang Menyapa Carson Chen Dan memperkenalkan orang di belakangnya Kepada Carson Chen Ini adalah wali kota-kota Jin Siu Wali kota Wu Carson Chen telah memperhatikan Pria paruh baya berekspresi suram yang meringkuk di sofa Dia sedikit gemuk Dengan wajah besar dan hidung kecil Carson Chen tahu bahwa Orang-orang dengan wajah seperti ini Umumnya memiliki impian yang terlalu tinggi Ambisius tetapi pengetahuannya sedikit Susah untuk sukses Wali kota Wu Halo Carson Chen menyapanya sambil tersenyum Dan seperti yang diduga Carson Chen Wali kota Wu hanya mengeluarkan suara Yang lembut melalui hidungnya Tidak hanya tidak bermaksud Untuk berdiri dan berbicara Tetapi dia bahkan tidak bersedia Melihat Carson Chen Carson Chen bertanya-tanya pada dirinya sendiri Dia tidak pernah bertemu dengannya Jadi mengapa dia tampak Tidak menyukai dirinya Tetapi wali kota Wu Tidak merasa bahwa Dia telah melakukan kesalahan Pihak lain hanyalah seorang dokter kecil Dan masih sangat muda Sehingga dia tidak layak untuk dipandang tinggi Jika bukan karena Carson Chen adalah teman Sir Leijia Dia akan terlalu malas untuk bertemu orang kecil seperti ini Tidak tahu apakah Dexter Liu salah minum obat Bisa-bisanya dia berpikir dokter kecil ini Dapat meninggalkan proyek sebesar itu di kota Jin Siu Dexter Liu juga merasa canggung Dia tidak menyangka wali kota Wu Memiliki sikap seperti itu terhadap Carson Chen Sebelum dia datang Dia memuji Carson Chen sampai ke langit Tetapi dari sikap wali kota Wu Sepertinya dia tidak mempercayai kata-kata Dexter Liu sama sekali Untuk memecahkan situasi yang canggung ini Sir Leijia berkata kepada Carson Chen dengan akrab Carson Chen, aku sudah beberapa hari tidak melihatmu Aku mulai merindukanmu Orang luar negeri ini terlalu terus terang Pikir apa ngomong apa, Carson Chen diam-diam senang bahwa Falet Zhang tidak ada di sisinya Jika tidak, dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kepadanya Aku juga merindukanmu Bagaimanapun, Falet Zhang tidak ada di sisinya Jadi Carson Chen menjawab dengan berani Hahaha Sir Leijia tersenyum bahagia Tidak tahu apakah dia senang karena Carson Chen merindukannya Atau karena alasan lain Tapi ekspresi wali kota Wu menjadi lebih suram Dia datang untuk berbisnis Bukan untuk melihat orang-orang muda ini pacaran Jadi dia berkata Dexter, kamu bisa menceritakan semuanya dengan singkat Dexter Liu memandang wali kota Wu Dan kemudian ke Carson Chen Saat hendak berbicara Carson Chen mendahului dis dengan mengatakan Kak Dexter, kamu tidak perlu cerita lagi Aku kira-kira sudah tahu Tindakan Bu tidak ada arti apapun Dia benar-benar merasa bisa melersti omong kosong Tetapi menurut wali kota Wu Anak ini terlalu tilak sabarani Fidak sopan dan tidak tahu aturan Ini membuatnya semakin tidak menyukai Chan Son Chen Sir Lei Jia, ku dengar kamu datang ke China kali ini Untuk berinvestasi di taman industri farmasi berakala besar Tanya Carson Chen terus terang Ya, ya, Sir Lei Jia mengangguk Kalau begitu, sudahkah kamu memutuskan pilih yang mana? Carson Chen bertanya lagi Aku belum membuat keputusan akhir Tetapi tim aku lebih condong ke kota Lingqi Setelah pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh Kata Sir Lei Jia dengan sedikit penyesalan Belum membuat keputusan akhir Itu bagus Carson Chen senang Begini dapat menghindari banyak masalah yang tidak perlu Jika kamu telah membuat keputusan Dan kemudian menyesalinya Maka akan susah bilangnya dengan kota Lingqi Menurut Carson Chen Investasi Sir Lei Jia di kota Jin Siu sudah menjadi kepastian Ini karena keyakinannya pada obatnya sendiri Bangun taman industri-nya di kota Jin Siu deh Carson Chen berkata terus terang Nada suaranya agak agresif Ini Sir Lei Jia mengerang Dan setelah ragu-ragu untuk beberapa saat Dia berkata Maaf, Carson Chen Meskipun aku sangat menyukaimu Aku tidak bisa mencampur urusan bisnis dengan perasaan pribadi Kuharap kamu bisa mengerti Ham, aku tahu itu Sebelum Sir Lei Jia selesai berbicara Wali kota Wu mulai menyulitkan dia Dia berdiri dan berteriak pada Dexter Liu dengan marah Apakah ini prajurit luar biasa yang kamu cari? Seorang bocah yang hanya bisa mengacaukan masalah Menurut wali kota Wu Masalah investasi benar-benar gagal Sir Lei Jia telah mengatakannya dengan sangat jelas Jadi kemarahannya bukan tanpa alasan Meskipun dia menegur Dexter Liu Tetapi orang yang dimarahinya adalah Carson Chen Dia menyalahkan Carson Chen tidak tahu diri Dia jelas-jelas sedang meminta bantuan dari orang lain Tetapi bukannya menunjukkan sikap rendah hati Dia malah agresif bukankah itu bodoh? Wali kota Wu, aku Dexter Liu terdiam beberapa saat Sebenarnya, dia sendiri tidak memahami situasinya Bagaimana mungkin Carson Chen mengucapkan kata-kata yang begitu langsung Dan tidak masuk akal? Ini sama sekali bukan gaya Carson Cher Tapi bagaimanapun, hal telah terjadi Dexter Liu sangat menyesal meminta bantuan Carson Chen saat ini Tetapi dia juga tidak menyalahkan Carson Chen Hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri Lagi pula, dialah yang membawa Carson Chen ke sini Apa? Kamu masih ada muka tetap di sini Setelah berbicara, wali kota Wu hendak pergi Dan pada saat ini, Carson Chen berkata Wali kota Wu sebaiknya tinggal lebih lama Yang ingin aku bicarakan dengan Nona Sir Lei Ji Ya bukanlah hubungan pribadi Tetapi kerjasarna bisnis Bab 50 Carson Chen Apakah kamu adalah dewa? Kata-kata Carson Chen untuk membuat wali kota Wu Tetap tinggal sepenuhnya karena Dexter Liu Jika tidak, dia tidak akan peduli dengan orang yang tidak tahu diri itu Dexter Liu segera membujuknya Wali kota Wu, tinggallah dan lihatlah Huh, wali kota Wu mendengus Tapi dia tetap berhenti Lagi pula, investasi Sir Lei Jiah sangat penting Sir Lei Jiah mengabaikan sikap wali kota Wu Memandang Carson Chen dengan rasa ingin tahu Dan bertanya, Carson Chen Apa yang kamu maksud dengan kerjasama? Carson Chen mengeluarkan dua botol obat cair Cairan longhu dan cairan kecantikan falet Lalu berkata, ini dia Apa itu? Sir Lei Jiah masih tidak begitu mengerti Carson Chen berkata, tujuan investasi Rials Corp dalam pembangunan taman industri farmasi adalah untuk menghasilkan uang Dan jika kamu memiliki dua produk ini, aku jamin kamu akan menghasilkan banyak uang Sebagai seorang pebisnis, Sir Lei Jiah tidak membantah Carson Chen hanya dengan penasaran memegang dua botol obat di tangannya, dan bertanya, begitu Menakjubkan Obat macam apa yang ada di dalam kedua botol ini? Carson Chen menunjuk ke botol biru dan berkata, ini adalah cairan longhu, aku dapat menjamin itu adalah afrodisiak terkuat di dunia saat ini Begitu mendengar kata afrodisiak, Sir Lei Jiah yang datang dari luar negeri dengan pemikiran yang terbuka pun juga merasa mukanya memerah Apakah cairan obat ini ditambahkan sildenafil? Mengenai pembicaraan bisnis, Sir Lei Jiah perlu memiliki pemaharan yang mendetail tentang obat tersebut Sildenafil adalah bahan utama Viagra Banyak yang disebut wine obat kesehatan di pasar dicampur dengan zat kimia ini Efek afrodisiak memang terbukti, tetapi disertai dengan efek samping yang hebat Jika cairan longhu ini mengandung sildenafil, bisa dibilang itu tidak ada nilal investasinya Tentu saja tidak Carson Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, cairan longhu ini terbuat murni dari tumbuhan, tanpa efek samping Benarkah? Sir Lei Jiah tidak dapat mempercayainya Jika efek samping dari obat ini benar-benar nol, bahkan jika efek obatnya lebih lemah, itu tetap akan laku Bagaimanapun, sebagian besar kekayaan di dunia ada di tangan beberapa orang paruh baya, dan pria paruh baya dan orang tua kebanyakan menghadapi masalah itu Omong kosong, yang terkuat di dunia, nak, jangan menyambungkan diri tanpa buktil pada saat ini, suara yang tidak senang dapat terdengar Orang yang berbicara adalah wali kota Wu, tidak tahu apa yang dia pikirkan Sir Lei Jiah saja tidak mengatakan apa-apa Dia yang seharusnya berada di sisi yang sama dengannya, malah mengejek Carson Chen Carson Chen mencibir dan berkata, soal yang terkuat di dunia, aku tidak berani menjamin Tapi bagi wali kota Wu, tidak ada obat di pasaran yang lebih cocok untukmu daripada cairan longhu Apa maksudmu? Wajah wali kota Wu berubah tiba-tiba, dan dia bertanya dengan kasar Maksud Carson Chen mengatakan dia membutuhkan obat ini sangatlah jelas, maksudnya dia lemah Dan ini adalah titik sakit wali kota Wu Kegagalan beberapa kali telah membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya di depan istrinya, dan itu juga meninggalkan bayangan besar di hatinya Apa maksudku? Tanya Carson Chen Lalu dia berkata, wali kota Wu, jangan lupa, aku seorang dokter, dan aku bisa melihat apa yang salah denganmu dalam sekilas Kamu, kamu, kamu Wali kota Wu menunjuk dengan marah ke Carson Chen dengan jarinya, dan bahkan mengucapkan tiga kata, kamu berturut-turut Dia tidak ingin soal privasinya diungkit diumum secara terbuka Saat ini, dia merasa seperti ditelanjangi dan dibawa pergi parade Carson Chen, jangan keterlaluan Dexter Liu memarahi dengan ekspresi serius Meskipun dia juga menahan rasa tawanya, ejekan Carson Chen membuatnya kesusahan Bagaimanapun, Carson Chen diperkenalkan olehnya Untuk mencegah Carson Chen mengatakan apapun yang membuat wali kota Wu marah, dia harus menghentikannya dengan cepat Carson Chen tersenyum kecil, merentangkan tangannya, dan memberinya isyarat untuk berhenti berbicara Dasar kamu bajingan Wali kota Wu telah menahan untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia tetap memarahinya Dia merasa prestisenya telah diprovokasi, jadi dia marah dan membenci Carson Chen Wali kota Wu, aku rasa kita sebaiknya bicara tentang bisnis dulu Sir Lei Jiah melihat bahwa wali kota Wu sangat marah Secara alami, dia tidak akan membiarkan Carson Chen diintimidasi, jadi dia segera mengubah topik Pada akhirnya, dia juga membantu Carson Chen berkata, lagi pula, minum obat pas sakit bukanlah hal yang mernalukan Perkataan Sir Lei Jiah hampir membuat wali kota Wu pingsan karena marah Tetapi dia tidak berani melakukan apapun terhadapnya, jadi hanya bisa menahan amarahnya Thomas Du, soal pengujian obat, aku serahkan padamu Aku ingin laporan lengkap, hasiat dan efek sampingnya Sir Lei Jiah menyerahkan cairan longhu kepada Thomas Du dan memerintahnya Oh ya, laporan tes juga perlu satu set Oke, aku mengerti, aku akan pergi sekarang Thomas Du mengambil obatnya dan keluar Ada pun cara mengetes obatnya, hanya dia yang tahu Sir Lei Jiah mengambil sebotol cairan obat lainnya dan bertanya, obat apa ini? Warnanya sangat indah Carson Chen merasa aneh, mengapa Sir Lei Jiah dan Valet Zhang menganggap warna obat ini indah? Mungkinkah ini-ini wanita memiliki perasaan yang sama? Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan detail ini Carson Chen berkata, di dunia ini, selain lelaki tua, uang siapa lagi yang paling mudah didapatkan? Saat Carson Chen berkata tentang lelaki tua, mata melirik wali kota Wu dengan sengaja, wali kota Wu mendengus marah dan sengaja memalingkan muka dari Carson Chen Sir Lei Jiah mendengarkan kata-kata Carson Chen dengan saksama, berpikir sejenak lalu berkata, maksudmu wanita? Pintar Carson Chen menjentikkan jarinya Dia tidak menyangka Sir Lei Jiah bukan hanya berpayudara besar, tetapi juga sangat cerdas, tidak heran dia bisa mencapai posisi ini di usia yang begitu muda Nama obat ini adalah cairan Kecantikan Valet, khusus untuk wanita Ada pun efek obatnya, aku tidak akan banyak bicara, kamu akan tahu saat mencobanya sendiri Cairan kecantikan Valet Sir Lei Jiah merasa namanya aneh, apa maksudnya Valet? Ketika Dexter Liu mendengarnya, dia tahu bahwa nama obat itu diambil dari nama Valet Zhang, dan diam-diam tersenyum, tidak menyangka, anak ini budak cinta Sir Lei Jiah menyesap cairan kecantikan Valet, rasa manis langsung terasa dari tenggorokannya hingga perutnya, dan efek obatnya luar biasa Setelah beberapa saat, dia menjadi lebih mempesona, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pesona yang menarik Kecuali Carson Chen, Wali Kota Wu dan Dexter Liu tercengang Kemungkinan saat ini mereka sendiri tidak tahu apakah mereka kaget akan efek obat yang luar biasa atau kecantikan Sir Lei Jiah yang terlalu menarik Oh my God! Sir Lei Jiah berseru, ini luar biasa, ramuan ini luar biasa Carson Chen memandang Sir Lei Jiah dengan senyum di wajahnya, tidak merasa heran karena reaksinya terduga olehnya Sir Lei Jiah memandang Carson Chen dengan kagum dan berkata dengan serius Carson Chen, katakan padaku, apakah kamu seorang dewa? Mengapa selalu ada hal ajaib yang terjadi padamu?